Ibu muda yang sedang hamil 8 bulan bersama seorang balitanya diselamatkan tim busernaga Polres Pangkal Pinang. Mereka terlantar karena tidak punya uang 2 juta rupiah untuk bayar ongkos travel yang ditumpanginya. Usai nekat pulang ke bangka dari tempat tinggal suaminya di Palembang. Tim busernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman Rina warga kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangkabli Tukrabu Malam. Rina sebelumnya mengadu ke Kasatreskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adiputra. Melalui call center Satreskrim meminta bantuan agar menyelamatkan anaknya yang sedang dalam masalah. Rupanya anak ibu ini nekat pulang ke bangka dari tempat tinggal suaminya di Palembang, Sumatera Selatan karena diduga ditelantarkan suaminya. Awalnya korban bernama Jurian Ningsih, usia 27 tahun, yang sedang hamil 8 bulan dan bersama seorang balita menumpangi sebuah travel dengan biaya sesuai kesepakatan 500 ribu rupiah. Namun di tengah perjalanan korban diminta 2 juta rupiah. Korban juga diancam akan dipulangkan kembali ke Palembang jika tidak memenuhi tagihan tersebut. Tim buser nega Polres Pangkal Pinang kemudian berhasil menjemput korban dan anaknya untuk dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang termasuk supir travel. Setelah negosiasi di Mapolres Pangkal Pinang, supir travel akhirnya sepakat dengan harga awal yang langsung dibayar oleh tim buser. Karena saya sudah bingung banget Pak, mana saya lagi pusing kan, mana tiap cat dari sopir kayak gitu kan, jadi sudah bingung saya mau minta tolong sama siapa. Jadi saya lihat-lihat ini kan data telpon kan ada namanya Pak Adi Putra, jadi kan saya hubungi Pak Adi. Liku Rina ini dia meminta tolong kepada kami bahwa anaknya namanya Ningsi yang saat itu posisinya lagi hamil dan beserta anak balita perempuan, yang mana keluarga ini sangat penuh kekurangan, artinya ekonomi yang sangat minim. Ningsi kemudian diantar tim buser naga, kegediaman orang tuanya di kawasan pasar pembangunan kota Pakal Pinang. Dari Pakal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews melaporkan. Terima kasih. Baik-baik ya, tawaran anaknya ya. Terima kasih. Terima kasih.